Intro Assalamualaikum teman-teman Apa kabar kalian hari ini Kembali lagi di channel Manggihin Jadi hari ini Eri lagi di sawit Di kebun sawit Tadi kan Eri lagi nyedit di rumah Lagi buat tamel juga Mama nelpon soalnya kan mama sama bapak ke kebun Tadi memupuk Katanya dapet jamur Jadi Eri kesini Udah gitu nelfonnya pake nomor siapa lagi Untung masih Eri diangkat Nah Ini kita Mupuk Yang mau marahin Manggihin Karena gak safety marahin Iya gak safety Mupuknya mendadak tadi Alasan Kaki 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 Liat Marahin Cepet cepet ini buru buru Ini pupuk apa KCL ya KCL ini Non subsidi Ya teman-teman Sudah gak layak lah ya Kalau untuk sawit Subsidi kayaknya Ya kalau yang petani besar Petani ya Ya isa yang udah Penghasilan besar lah Kalau yang masih Penghasilannya besar lah ya Besar penghasilannya Enggak kalau yang punya sawit itu kan Penonton makin gitu Wih besar ternyata penghasilannya Cukup Cukup Alhamdulillah Segala macam juga disyukuri Istilahnya kan ada Ada prosedurnya Ada kriterianya Yang harus menerapi subsidi Kayak apa Penghasilannya Kan gitu Kalau yang petani padi itu kan Reta-reta harusnya ke padi Palawija itu Kalau yang bisa sedih Kalau sawit kan Reta-reta orang itu Ini Kenapa enggak pakai sendal Kalau pakai sendal itu Malah licin Jatuh tadi Melecet Kenapa enggak bilang Kalau jatuh Melecet Ini Eri pasti dimarahin nih Mama sama bapak mupuk Anaknya enggak ada Gak bantuin anaknya Gimana coba Tapi siapa yang menganggah merah Kalau anaknya ikut mupuk Kalau maksudnya Tadi kan dari Enggak di sini Tapi kan kerja di rumah Lagi itu Mengedit Ini sekarang Jalur yang mana Ini yang harus dipupuk Yang ini dulu Jamur dimana masalahnya Jamur dulu Bapak Ini simpen aja dulu Sini Simpen dulu Kita ada Jamur Tadi nemu jamur Kemarin itu jamur Terdapat jamur Udah dimasak Kemarin udah dimakan Kemarin udah dimasak Emang udah dapet Saya jogedin Ketika di jogedin Keluar lagi Eh ternyata keluar Yuk kita tengok Ternyata keluar lagi Teman-teman yang tahu Mitos kalau jamur dijogedin keluar Apa memang kebetulan Apa memang Iya itu Ada kawan itu Katanya Coba di jogedin Biar keluar lagi Banyak Besok saya jogedin Oh kita buktikan sekarang Beneran keluar lagi Nggak gitu juga sih Kayaknya Ini kemarin disini Ini Kemarin yang disini Yang banyak Kemarin disini Oh iya tuh Bekasnya itu tuh Yang baru 0 hole Sekarang Ini nih Yang udah besar tuh Oh ini Dampak di Di jogedin Dia cuci tangan pak Kenapa bangun sepupuk Kenapa mengingin tangannya Aku punya selalu kadar Ini kerjanya kayak gini Di kebun Di kebun Kerjanya Terang air yang motongin itu Kependekan Marah-marah Soalnya gak bisa apa Gak bisa aktif Gak bisa garuk Gak bisa garuk Gak bisa garuk Jadi marah-marah Plastic R Lupa tadi Ini bekas lencak Kemarin Kamu gak bawa HP Gak bawa Pantesan Nelfonnya pake nomor orang Ini masih bisa diperjuangkan lah ya Jogedin lagi gak Jogedin dulu Ini tuh sebenarnya Di bawahnya itu Bekas Gak maksudnya Bekas apa Rinyur 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 tuh Rayap Ini serang rayap Ini serang rayap bawahnya Iya makanya dia ada jamur Jadi itu Bibit-bibit itunya Bibit jamurnya Dari Apa Dari bekas sayang rayap Musim hujan biasanya keluar Buat teman-teman Di daerahnya masing-masing Ini jamur apa nih Coba Seenak-enaknya jamur tiram Yang diternak itu Mesti enak jamur ini Alami kalau ini Enggak pake proses Nanti kita lihat Ada yang suka udah Jelek batangnya Kita di Apa Cepet ini kan ya Cepet ininya Apa namanya Cepet busuk Busuk Ini kan udah jelek Nih Udah gak bisa dipake Oh ini udah Udah ada yang makan Udah kelewat Coba yang ini Oh ini yang masih Udah kelewat Rinyur kemarin Harus nyuri Ini masih bisa Cuman ada yang suka juga Binateng makan jamurnya Ya kalau jamurnya gak beracun Makan ulet pak Tuh Tuh Bisa lah Nanti aja Sambil dicuci Di apa Disortir Yang disini Disortir Gak masih bagus Pohonnya Pake mie enak Masih bagus Masih bisa Masih Itu masih Bersih keras kan Sebagian Sebagian Ini masih banyak Yang kecil-kecil Bersih bonggolnya Banyak Coba joket Joket Yang bilang Waktu ngambil yang pertama Yang pertama itu Ada Ada Udah 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 Ini kalau dibongkar Ini pasti rayap Ini kan rayap Berkembang Berkembang Biak Besok lagi Panen lagi Disini Panen jamur Sungai Kayak gimana sungai Akhirnya Gede kayaknya ya Kita belum bisa Shooting Di Ini lagi nih Kayaknya nih Di sungai lagi nih Tapi ikannya Belum apa Belum ada Belum naik Belum naik Dari bawah Kayaknya gak ada deh Gak ada tempat Untuk Kita duduk Di pinggirnya deh Besar Akhirnya Udah gak mending sih Tuh Biasanya kita disitu Airnya tinggi Oke lah Kita mupuk lagi Ya ayo coba Lihat Mupuk tuh kayak gimana Coba Saratnya gimana Cara mupukinnya gimana Biar tahu juga Teman-teman Tapi yang di Kebun sawit sih Udah pada tahu sih Kayaknya ya Nih Cara mupukin ini Jadi harus jauh dari itu Kalau pupuk Kan tiap pupuk beda Beda Iya Ada yang deket Kadang kan Kalian gak sebetulnya Gak boleh deket Oh jauh Paling Paling Yang paling bisa deket Oraya Satu meter Dari pokok itu Kesini Satu meter Aturannya harus di ujung daun Tapi gak mungkin Selebar apa Ujung daun Pupuknya berapa kilo Satu pokok Kalau rata itu Di ujung daun Ini ujung daun Sini Jauh kali Terutama TSP Jenis TSP Itu harus jauh Betul Ilmunya dari mana Dari pengalaman Satu Kita kan Jadi petani Pernah di kebun Kerja di kebun Dibina Diarahkan Sama asisten Manager Manor Gitu kan Yang kedua Kan kita udah dipraktekan Udah terbukti Gitu kan Ini kalau gak tau tekniknya Ini gak bisa teman-teman Kalau yang tarik-tarik doang Gak bisa Soalnya Makanin sawit itu Pertama Pakai dodos Yang masih pendek Yang umur-umur 5 tahun 4 tahun Yang udah ukuran 8 meter Baru udah pake egrek Bisa pake egrek Dari mulai Dari mulai 5 meter lah 4 meter 5 meter Terus bisa pake egrek Apa itu egrek? Yang ditarik Dodos Yang didorong Begitu aja Intinya Ada yang gak tau? Ya makanya dikasih tau sekarang Dodos itu atmanin sawit Sama egrek itu Tapi kalau dodos ada yang ini dia pake alat lho Pake mesin Eri dilihat di malaysia itu Egrek Oh egrek cuman ukuran dodos ya? Ya Ukuran-ukuran 5 tahun sampai 10 tahun mungkin ya Ukuran paling sampai 10 meter itu bisanya itu Kayaknya Tapi kayaknya berat ya Ada mesinnya Mesin di bawah Iya memang berat sih Tapi mungkin Gak seberat itu Kalau masih ukuran 10 meter kan Tangkainya itu masih apa Masih ringan lah Tapi kalau udah 14 meter Dua sambung itu kayak apa itu? Ini juga paling Empat tahunan Empat tahunan ya? Ya Udah di replanting ini kayaknya Ditombang Udah tinggi banget Ini udah 25 tahun Udah 25 tahun ini usianya Selumbur sama air Setahun berapa pupuk pak Setahun berapa pupuk Berapa jenis? Ini kedua aplikasi 6 bulan 1 aplikasi Per aplikasinya Empat jenis Ada empat ada lima sama borat Itu borat termasuk vitamin lah Ini setahunnya berapa jenis pupuk Empat Empat jenis Berarti lumayan juga pengeluaran untuk pupuk ya Sangat 1 juta Kalau untuk harga pupuk Tapi kalau gak dipupuk Itu kan malah Ancur Itu pupuk itu kan investasi Kita nebarkan 1 juta Satu bulan Ya kita bisa dapat ya Pinomat dapat 2 juta sebulan gitu ya 2 juta satu bulan itu bersih Gak dari untung Kita ngeluarin pupuk gitu Iya Tapi kalau gak dipupuk kan sama sekali Kadang-kadang buahnya Buahnya ringan dikit Kecil Kecil Ngerawat supur susah Gak apa pak? Rajin amat ya? Rajin amat? Aduh Ini kemarin pisangnya Ini teman-teman Tumbang Masih ada ininya pisangnya Jadi dibiarkan supaya tua Eh Ada yang rajin Ada yang rajin Aduh Rajin ngeliling dia Aduh Buri Rajin ya Biarlah Ikhlasin aja Biar bermanfaat Siapa lebih membutuhkan Ini belum ada yang berbuah ya yang lainnya Ada tuh Pisang apa pak ini pak? Pisang nangka itu Pisang nangka Ada aja Disini mah emang Sering banget teman-teman Entah karena deket sama sungai Banyak orang Ini Ngelewat Udah beres Mempuknya Sekarang kita mau Kemana pak? Di Angkong Ini namanya Angkong ya Di Sumatera ya teman-teman ya Di Jawa mah Gerobak Dorong Di sini Angkong namanya Biasanya di Kalimantan Sepertinya Angkong juga Yang deket sama sawit Biasanya sebutnya Angkong apa ya? Angkong Ada pasangannya Kalau di kebun sawit Gansu Kampong Dodos Kampong Dodos Tojo Tojo Itu perengkapan sawit Airnya lagi besar Oh Ikannya masih kecil Banyak tuh Ikannya masih kecil-kecil tuh Mereka kelihatan pak Itu kenapa Ngambang? Oh diikat ya? Buat jalan Banyaknya ikan tuh Mereka masih kecil-kecil Di buat jalan Ya malasnya tuh Kalau udah habis Setrum Habis Bilang Kasian Kurang setrum itu Bersihkan dulu Sekitar udah Agak sebulan dua bulan lah Mungkin udah mulai ada ya Naik ya Ada sungai tapung Iya Bersihkan Sungai besar Sungai induk Itu dikiranya iklan ini lagi Iklan angkong Ini kalau gak dibersihin langsung Berkarat Diharatnya cepet ini Jadi emang Kalau ini mewah pupuknya pak ya Apalagi itu jenis C, 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 Orea sama KCL Cepet Diharatnya Orea sama KCL Kita mau ngambil labu Belum Tapi mau di sayur Baru cukup di sayur Ini satu Labu jadi kecil di kamera ya dimana lagi belas sana satu oh ini satu nih ini tua ya ini aku udah agak tua nih yang udah tua jadi tua kan yang itu aja yang depan yang gak nampak eh yang nampak tapi masih muda itu untuk disayur tapi bukan di kolak udah biarin aja turun kan ke bawah biarin aja orang gantung buat sayur aja ini dituakan buat di kolak nanti kalau gak diambil orang kayaknya mending diambil semua soalnya video ini muncul nanti ada yang tau gitu satu aja itu tapi masih itu ya daunnya iya mending itulah yang itu biarin aja rejeki kita kok gak kemana walaupun dimana kalau ini udah tua nih tuh dari mana lah tuannya emang ini tuh daunnya tuh daunnya lah yuk ininya tuh udah kuning-kuning sikit ini mah lama-lama kuning semua kalau di kapleng ya karena tanahnya juga udah subur 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 tuh enak tapi buahnya lumayan pisangnya pendek pisangnya dimana pisang 40 hari udah kayaknya udah tua udah tua udah tua tuh diambil udah tebang sini aja nebang sini aja nebang ini aja nebang hmm hmm huh daunnya gak pernah dipakai ya mau lima enggak terlalu regas 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 tuh apa ya digini dikit nah itu regas teman-teman enggak gitu kan regasnya iya cepet sobek cepet sobek enggak renyah kalau basah itunya mungkin walaupun udah dideang pak iya nah tapi gak juga kalau dideang tapi jelek dipakai bukus-bukus buat bukus itu awas mah Duri nih sekarang musim hujan jadi banyak jamur gerigit banyak di setiap pelepah-pelepah tinggal rajin ngambilnya tuh banyak kentaki kriuk iya gitu kriuk bunyinya gitu gimana bunyinya kriuk kriuk kadang video belum selesai udah dimakanin sama yang merah siapa enggak masa iya bayangin lah teman-teman kita biasa makan tuh pagi ya jam-jam 6 kadang jam setengah 6 jam 7 ini jam 11 gak buat video kan lama tuh biasanya prosesnya kita makan tuh jam-jam 10 11 jadi biasanya cicilin tengah jalan tuh gak bisa dilarang lagi dilarang bisa loh sebentar setelah mengambil jamur eh setelah mengambil jamur sekarang sekarang mengambil daun katu yang dulu kita ambil waktu itu buat video udah panjang lagi apa yang pernah pernah loh dilalap disayur bening apa dilalap enggak itu mengambil ini pernah disayur kalau gak pernah dipideoin mah dipideoin coba ngambilnya oh ngambilnya nyayur udah panjang lagi kan gak dipideoin aduh katuk 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 basundasinya apa katuk katuk mungkin basundanya katuk sayur habis melahirkan asik terus kalau gak melahirkan bagus juga sih bagus asik menang hehehe itu bolong-bolongnya dimakanin apa sih apa belalang belalang simet bentar lagi panen tales tales 6 bulan sekali panen untuk ngisi aja itu ngisi sawit-sawit yang udah mati kalau ditanam sawit lagi lama agak pendek biar gak terlutin udah banyak udah tutup 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 terima kasih udah nonton terima kasih udah nonton terus jangan lupa like jangan lupa di like di share dan di sas sas subs 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 subscribe subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh insya marahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax